Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Printer TV Channel, sebuah channel yang menyajikan panduan cara perbaiki, cara riset, dan cara mengoperasikan printer segala macam merek, seperti Epson, Canon, Brother, HP, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, Printer TV Channel akan berbagi cara memperbaiki print head untuk printer Brother MFC-J5910DW. Printer TV Channel Coba perhatikan, pada hasil nuzel hanya warna hitam yang keluar, sementara biru, merah, dan kuning tidak keluar sama sekali. Cara memperbaikinya, sediakan satu buah suntikan tinta, sambungkan sebuah selang pada ujung suntikan tersebut seperti dengan yang terlihat pada video. Kemudian, selang suntikan tersebut dimasukkan ke bagian warna yang tidak keluar, karena untuk kes ini warna yang tidak keluar adalah biru, kuning, dan merah, maka masukkan ketiga warna tersebut satu persatu. Dahulukan pada warna kuning. Perhatikan, seperti ini posisinya. Selanjutnya, tekan suntikan tersebut menggunakan tangan sebanyak beberapa kali, untuk mendorong angin agar segala yang tersumbat pada print head kembali lancar. lakukan juga hal yang sama untuk warna biru dan merah. Setelah selesai untuk semua warna yang bermasalah, pasangkan kembali kartrik atau tinta, untuk kembali dicek hasil setelah diperbaiki. Terima kasih. Tekan 7, 6, 6, kemudian monostar, untuk menaikkan tinta. perhatikan tinta naik dengan begitu cepat. terima kasih. 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 Kemudian, semua warna telah keluar, baik itu hitam, merah, biru dan kuning. Printer normal dan siap untuk digunakan kembali. Setelah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Printer TV Channel. Terima kasih.